Intro Kita udah landing di Tokyo Di airport Narita Dari airport kita langsung jalan ke Tokyo Station Karena kita mau beli tiket Shinkansen Untuk perangkat langsung ke Nagano Shinkansen itu kereta cepatnya Jepang Sampai di Nagano Kita langsung ganti lagi Naik bis Untuk menuju ke Desa Hakuba Halo Gue lagi di Hakuba Rencananya Muski Tapi kemarin begitu nyampe Karena gue telat booking Jadi dapet tempat Yang Kurang Masih kurang enak Jadi sekarang gue lagi jalan Biar Lagi jalan lagi nyari Penginapan yang lain Tapi lagi salju lagi Nyari tempat penginapan yang lebih Yang lebih enak buat Main anak-anak Kalau kita ke Luar negeri Keluar dari Indonesia Pergi ke negeri orang lain Kalau kita cuma pergi ke kota-kota besarnya Sebenarnya semua hampir sama Kita akan lihat gedung Lalu lintas dan segala macam Tapi kalau kita pergi ke Daerahnya Disitu baru bisa lihat Kalsernya Turun salju cuman lumayan lah Belum terlalu lebat saljunya Dingin Ini udah Jalan Satu Satu kilo lebih kali Belum ketemu terus Penginapannya Capek Dari Kedinginan Sampai Kepanasan Oh Sungainya Sungainya beku Bisa Lalu bisa lihat itu gak apa Gunung salju di belakang Nah kita mau main ski disana Ya Ini Sungai beku Ya karena pada tidur kali Kenapa pasir semua Iya mungkin Nah jalan lagi Mudah-mudahan cepat dapat Penginapannya Dingin Sudah udah ketemu tempatnya Lagi jemput Alia lagi pulang Saljunya udah Sudah mulai dikit Turunnya Ini gak terlalu Sakit di kepala Kita udah dapat tempat Penginapan yang baru Lebih Lebih nyaman Daripada yang sebelumnya Lebih private Gak terlalu banyak orang Di sekitar Jadi kalau mau main-main Sekitar tempat penginapan Lebih bebas Laksinya Bagi-bagi ngopi Kak Tolong kopi papal Anda Itu Dia bangun Tidur Pelan-pelan Kak Pelan-pelan Licin Kak Yang Itu lebih licin lagi Arigato Hai Kopi Anak siapa itu Pegawai Aku Mari kita bikin Tidak Tadi udah bikin Tapi Kepalanya kurang besar Wah Oke gagal Berikutnya kita mau main ski Kita Berangkat ke tempat ski Dari penginapan Lumayan Dekat Tapi kita pakai taksi Ada yang mau main ski Bentar lagi Ini tempat skinya Kupa Bagus banget Sekitar sini Alia lagi belajar ski Sekolah dulu 2 jam Habis itu baru bisa Meluncur Dekat Untuk main ski Kita ngeluncur Dari atas Cuman Naik ke atasnya Kita mesti pakai gondola Sewa gondolanya Itu Bisa seharian penuh Ataupun juga bisa sekali jalan doang Oke Ini tidak bagus Oke Gondolanya berhenti Gondolanya Berhenti Di tengah jalan Mestinya jalan Tapi gondolanya sampai sana Mestinya jalan doang Oke ini spot dimana kita pertama kali meluncur dari atas tapi kita pelan-pelan aja kita pilih jalurnya yang beginner karena kan sama-sama masih belajar juga masih awal-awal mereka punya ada beberapa track sih jadi ada track buat beginner ada track buat advanced yang advanced tuh pasti lebih curam kalau yang beginner tuh dia lebih randai kita bisa santai pelan-pelan selamat menikmati kita main selama 2 hari waktu mainnya itu dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore lumayan gak kerasa sih sebetulnya naik turun-naik turun karena walaupun capek tapi pas meluncurnya itu menyenangkan ini hari terakhir di Hakubas ini jadi rencananya hari ini mau coba ngambil gambar pakai drone di jembatan jembatan yang beku tapi sisi satunya lagi kita jalan dulu jalan dulu ke jembatan sana buat ngambil gambar buat drone bagus banget ya belakang gunungnya musim dinginnya udah mau habis kemarin sungai yang gue bilang airnya beku udah jalan lagi sekarang airnya baru 2 hari tuh kemarin beku kan this is very nice disini mesti bersalju sana udah enggak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kita spend sekitar 3 hari di Hakuba habis itu kita mesti balik ke Tokyo alih mau nemenin omahnya check up sorry cuman segini yang bisa gue share karena ini liburan keluarga jarang-jarang gue liburan sama keluarga soalnya next trip kalo misalnya ada tempat yang menyenangkan lagi gue bisa share lagi